Intro Buat kalian yang pengen beli akun fresh yang dimana banyak Kalian bisa beli sama Rintana akun ya guys Instagramnya Rintana Gameshop V2 Dia jual banyak akun ya Ada OPBR, ada Rockman, ada Arkana Tactics, ada 7DS Ada Tensura juga, ada CTDT, Dragon Ball Legends juga ada Game Sin Impact juga ada tuh guys ya banyak banget Dan game-game lainnya juga banyak banget disini guys Kalian bisa langsung kunjungin Instagramnya Linknya ada di deskripsi video ya guys Halo temen-temen, kita balik lagi di game Black Clover Mobile Ya hari ini gue pengen bahas sebenernya tier list terbaru Januari 2024 ya guys Sekaligus ada 6 mage yang wajib kalian ambil di masa depan guys By the way, sebentar lagi Season 3 ya Gue udah gak sabar sih, berapa hari lagi sih? Oke, sekitar 4 hari lagi ya guys ya Season 3 Jadi kalian mesti siap-siapin kunci ya guys ya Kuncinya kayak gimana? Yang ini ya Kunci pertemuan ya guys ya Kalian mesti siapin 1 ya Dapatnya dari mana? Dari sini ya guys ya Dari misi tingkat lanjut ya guys ya Ini tadi gue udah dapet 1 kunci ya guys Ini nanti gue 12 hari lagi bakal dapet 1 kunci lagi Sama dapet ini ya SSL Versatile Mage Peace Jadi siapin kunci kalian buat Season 3 Buat kalian yang pengen gacha Season 3 Boleh gacha Cuma dikit aja guys ya Siapin Black Crystal kalian Buat apa? Ada hero-hero yang wajib kalian ambil Menurut gue ya Wajib kalian ambil di masa depan guys Kita langsung ke tier list aja yuk Oke, ini dia ya tier listnya ya Dari awal main game sampe sekarang Gue masih liat ini ya guys tier listnya ya Ini bagus banget ya Dari pradwen.gg guys Kita liat dulu yang global ya Server kita sekarang ya Untuk tier S+, masih Noelle Sampai sekarang gue juga masih pake Noelle guys Buat PvE dan pake PPP ya Karena barrier-nya mantep banget Counter attack-nya juga mantep guys Yang di hijau belum ada yang S+, ya Sedangkan yang di biru itu ada Julius jelas ya Julius itu bagus banget ya Ngurangin mobility musuh Ya ada Lotus juga Ini juga parah guys ya Bagus banget sih Lotus ya Debuffer imba coy Kurangin mobility musuh juga Ya udah gitu Debuffer banyak banget buat ke musuh ya guys ya Sama Mars ya Mars ini tanker sampe sekarang pun Di Jepang juga masih banyak orang pake guys ya Mars bagus banget ya Sama si Rades Cuman ya kalo di PPP Emang bagusan Mars ya Dibanding si Rades ya guys ya Istilahnya Mars itu nilainya 12 Sedangkan Rades itu nilainya 11 ya Di PPP Cuman kalo di PvE Rades sama Mars itu bagus guys ya Oke, untuk William sendiri Dari pertama kali game ini rilis Menurut gue William itu bagus banget sih guys William itu sepita kenceng Bisa ngasih fortify satu tim Udah gitu skill gabungannya najis guys Skill gabungannya ya Harusnya si William menurut gue ya Menurut gue harusnya di S plus guys Oke, kita ke game sebentar ya guys ya Biasanya orang-orang pake si William Karena si William jalanan cepet banget guys Apalagi kalo ada bintang 5 Sepita ngebut banget Biasanya orang-orang pake buat ini ya Antara pake ultinya Ya, buat ngasih fortify ke satu tim Atau dia pake serangan gabungannya guys Ya, serangan gabungannya biasanya sama si Mars ya Kenapa? Karena Mars itu AOE Degi tuh bisa nge-stoon musuh guys Ya, 50% kemungkinan Itu lumayan banget Ya Sedangkan si William bisa ngasih defense penetration level 4 Kita langsung tes aja lah ya Oke, kita ke serang gabungan Boom Nah, itu ya Lumayan ya kan Juliusnya kena stun Marsnya musuh juga kena stun ya guys ya Oke, kita balik lagi ke tier list ya Sekarang kita akan bahas sebenernya Tier list di server Jepang Ya, jadi kalian bisa tau ya Gambaran kedepannya tuh seperti apa guys ya Oke, untuk yang nantinya Kedepannya Yang wajib kalian ambil Pertama yaitu Black Asta guys ya Black Asta yang ini ya Ini bagus banget Kenapa Black Asta itu wajib diambil? Ya, jelas ya Dia karakter festival guys ya Karakter limited Pasti imba coy Ya, kenapa dia bisa imba? Dia tuh kalau HP-nya di bawah 40% Jadi kayak Superman gitu guys ya Jadi imba abis Gue bahas singkat aja lah ya Di sini ada tulisannya ya HP di bawah 40% Dia bakal ada namanya anti-magic Ya, ke diri sendiri guys ya Kalau misalnya HP di atas 40% Anti-magic-nya bakal hilang Cuma kalau di bawah 40% Wah Per 1500 defense Grand 15% increase damage dealt Dan immunity itu status ailment Kalian juga bisa lihat ya Pas dia anti-magic-nya nyala ya Ini berubah ya skill-nya ya guys ya Kalau yang di skill 1-nya Tambah 8 increase special point ya SP Udah gitu yang di skill 2-nya AOE Attack after the spelling barrier From a designated enemy Ya, jadi musuh yang kita tunjuk Itu barrier-nya bakal hilang guys ya Sebelum nyerang Untuk ultinya juga sama ya Ya, kalau misalnya ada anti-magic-nya Attack after the spelling barrier From the enemy Jadi musuh-musuh yang ada barrier-nya Nanti pas Black Asa keluar Ya, udahlah ya Bakal lenyap guys ya Kayak gue kan sekarang pake Kahono Sama Noelle ya Rades pun juga Nanti jadi gak guna lagi ya guys ya Udah gitu pasifnya juga Kalau misalnya dia dapet anti-magic HP di bawah 40% Langsung ton all enemies Ya, selama 1 ronde guys ya Udah gitu serang gabungannya Juga bisa ngesun musuh ya 1 ton ya Jadi Black Asa ini wajib Yang pertama Oke, karakter kedua yang wajib Yaitu si Charlotte Ceremony guys Ini dia Charlotte Ceremony Itu supporter warna hijau ya Kenapa dia bagus Bagi supporter pertama Pertama ya Pertama-pertama nih Ya, speednya kenceng Kalian lihat ya Speednya 124 Mantep ya William bagus Dia juga bagus guys ya Speednya kenceng Pokoknya karakter-karakter yang speednya kenceng tuh Menurut gue sih bagus ya Di PPP soalnya mantep guys Oke, untuk skillnya si Charlotte Ceremony ini Ya, dia bisa ngasih Buff SP Ya, namanya juga kalian tau sendiri ya Kalau SP makin Cepet penuh ya Ulti makin cepet keluar guys ya Ini skill pertama bisa ngasih SP plus 1 Skill keduanya juga bisa ngasih SP plus 2 guys Sama bisa kasih debuff immunity Sama 1 turn ya Udah gitu ultinya juga keren ya Bisa ngasih 1 team All allies ya 30% reduce damage taken ya 30% damage taken reduce Gila gak tuh Selama 2 turn Sama grand defense penetration level 3 Ke temen kita yang attacknya paling tinggi Selama 2 turn Dan kalau misalnya temen kita ada barrier Bakal ngasih extend barrier duration Selama 1 turn ya Pasifnya juga mantep banget guys ya Setiap turn ya Bakal ngasih temen kita Yang attacknya paling tinggi ya Barrier guys Dari 50% dari max HPnya selama 2 turn ya Ini setiap turn ya Jadi DPS kalian tuh bisa aman guys ya Sedangkan unique pasifnya Ini meta kedepan bakalan ada Namanya meta itu mono color ya Warnanya sama guys ya Meta mono color Ya kalau ini di team ijo semua Pada saat battle dimulai Bakal ngasih all allies 80% of max HP as barrier Selama 1 turn Jadi pertama kali mulai langsung ada barriernya ya Kalau kalian pake charot ceremony Makanya dia bagus banget ya Gajah tiernya S plus Oke kita lanjut ya Karakter ketiga yang wajib kalian ambil ya Yaitu noele halloween Wah ini parah sih guys Udah noele waifu Udah gitu imba parah guys Dia adalah debuffer warna biru ya Noele halloween Kita lihat skillnya disini Kenapa dia imba Karena dia bisa ngasih debuff SP guys Musuh gak bakal bisa keluarin ulti coy Ya skill 1 nya bisa ngasih SP-1 ke musuh Udah gitu ngasih extend debuff duration 1 ronda juga Ya skill keduanya juga sama ya guys ya Inflict SP-1 ke semua musuh ya Semua musuh SP-nya bakal berkurang guys Nanti dia pengen ulti jadi gak bisa coy Sama ngasih inflict magic attack reduction level 3 ya Jadi kalau buat musuh-musuh yang magic attack Jadi cupu semua ya Kayak Julius pun juga jadi cupu guys Sama inflict tone ya Ke musuh selama 2 turn Gila gak tuh Sekarang ultinya ya Lebih parah lagi guys Inflict SP-3 Gila ini sih musuh bisa gak keluar-keluar ulti guys ya SP-3 Udah gitu remove all buff lagi ya Semua buff musuh bakal hilang ya Sama ngasih weapon disup level 3 selama 2 turn ya guys Damage is reduced by 34% ya Musuhnya jadi cupu guys ya Serangannya ya Tapi nole Halloween ini Ingat ya skillnya single semua ya guys ya Skill 1, skill 2, single Ultinya juga single guys Cuman skill 2 nya itu Ada inflict SP-1 ke semua musuh ya Di skill 2 Oke sekarang kita baca pasifnya ya Yang bikin dia jadi imba lagi guys ya Oke pada saat wave dimulai Start of the wave Inflict 30% increase damage taken debuff Kepada semua musuh Jadi semua musuh itu bakal Damage nya makin sakit lagi Kalau ada yang nyerang ya 30% increase damage taken tuh Itu gede sih guys ya Pada saat diserang ya Si nole nya Halloween Dia bakal remove continuous HP recovery buff Dari semua musuh Ya healer-healer yang regen Ya bakal jadi gak guna lagi ya guys ya Sekarang unit pasifnya Ya pada saat battle dimulai Intake 40% reduce damage deal Debuff On attacker class musuh Selama 1 turn guys ya Pada saat battle dimulai Jadi kalau kalian pake dia sih aman ya Kalau misalnya musuh attackernya Jago-jago gitu ya Pada saat mulai battle Serangannya jadi geli-geli guys ya 40% reduce damage dealt loh Ya on attacker class Ya selama 1 turn doang tapi Tapi tetep aja guys Ini yang bikin dia jadi Imbak dan jadi tier S plus Kalian bisa liat di tier list ya guys ya Black Asta Charlotte Ceremony Sama Noelle Halloween Itu tiernya S plus ya Jadi 3 ini wajib banget Kalian ambil guys ya Simpen bisi kalian Oke kita lanjut ya Ke karakter 4 Yang wajib kalian ambil Yaitu Queen of Witch Nah ini ya Dia healer ya guys ya Healer merah Kenapa dia wajib diambil Pertama gara-gara ultinya ya guys ya Bloodstain of Destruction Ini AOE Ya bisa ngasih bleed ke musuh ya Selama 3 turn Udah gitu bisa ngasih 50% life steal Ke 1 team kita guys Selama 2 turn ya 50% life steal Selama 2 turn ke 1 party kita ya Mantep banget kan Set the HP of 1 ally With the highest defense To 30% of max HP Wow Gue yakin banget kalian pasti Pada ngambil Black Asta ya Black Asta itu kan defender mana merah ya guys ya Kalian baca di unique pasifnya disini ya Jadi nanti kedepannya tuh bakal ada Namanya meta mono color ya Ini mono merah guys ya Wajib banget kalian ambil Si Queen of Witch If all allies have the power attribute Jadi kalau satu tim itu merah semua Grant the crimson blood buff To defender allies ya At the beginning of the battle Jadi Black Asta kalian bakal dapet Namanya buff crimson blood guys Apa itu jika HP Jatuh di bawah 30% dari max HP Grant's health immortality buff Selama 1 turn guys Makanya kalau kalian lihat di PPP Itu banyak banget ya Orang itu yang pasang Black Asta Sama Queen of Witch Ya gara-gara unique pasifnya ini guys Gue juga kayaknya nanti kedepannya Juga pengen bikin tes Tim mono merah ya guys ya Karena gue suka banget Warna merah ya Pertama karena ada Black Asta ya Jadi 4 merah itu nanti Bakal ada Black Asta ya Noelle Swimsuit Ada Queen of Witch juga Ya kan Udah gitu bakal ada Yuno Golden Dawn Ya ini Yuno Golden Dawn Gue suka banget sih guys Skill-skillnya dia sih Dia adalah debuffer merah Ya kerjaan dia cuma Nge-silent-silent musuh doang guys Ya kalian ada skill keduanya Skill ultinya ya Ada silent-silent ya Total silent Omain attack-nya juga ada silent ya Dan kalau misalnya Satu tim itu merah semua Ya kayak tadi gue bilang ya Guys aku pengen bikin tim merah semua ya Bakal ngasih diri dia sendiri 20% increase mobility buff Yaitu tim merah mono Yang bakal gue bikin nanti kedepannya guys ya Oke sekarang kita akan lanjut Ke karakter ke 5 Yang wajib kalian ambil Yaitu si Luck Ceremony Yang baru rilis di Jepang ya guys ya Season 8 punya Kenapa dia bagus banget Karena dia penghancur Noelle Swimsuit guys Ya kalian disini ya Noelle kenapa gak masuk di S plus lagi ya Noelle itu bakal turun guys ya Ke tier S Kenapa? Karena ada si Luck Ceremony guys Dia adalah attacker warna biru ya guys Skill-nya bener-bener mantep banget ya Skill-nya pertamanya Nyerang antum musuh Bisa kasih electroquit ke musuh ya Sudah gitu Attack after removing enemies barrier Jadi sebelum nyerang Barrier-nya Noelle itu bakal dihilangin Sudah gitu diserang guys Jebret ya pake single attack-nya si Luck Ya mampus gak tuh Untuk skill keduanya AOE Ya bisa ngasih counter attack selama 1 turn guys ya Kepada temen kita Yang gak punya counter attack Ya makanya orang-orang kebanyakan Luck Ceremony ini digabungin sama Charot yang Academy Ya Charot Academy yang bakal gue ambil guys Yang warna biru itu ya Yang nanti 4 hari lagi rilis Itu pasti gue ambil ya Karena nanti ke depannya Gue juga bakal ngambil si Luck guys Jadi bikin tim counter attack Udah gitu dia bakal ngasih Grand counter attack duration Plus 1 turn ya Kepada temen-temen kita Yang ada counter attack Gila gak tuh guys Tim counter attack ya Mantep banget Ultinya sendiri ya Bisa ngasih electro cute ya Nyerang hatu musuh Udah gitu pada saat nyerang Ada 40% attack dan magic attack As extra damage Based on the instant of counter attack Present on all allies Jadi kalo misalnya satu tim itu Counter attacknya makin banyak Wah Extra damage-nya makin sakit lagi guys Ya Ini tapi single ya Ini buat lawan boss juga mantep sih Sama ngasih diri dia sendiri Increase speed level 1 Nah pasifnya si Luck ini Juga ada rada broken sih guys Setiap turn Bayangin ya setiap turn Kalo misalnya dia ada counter attack Ya kalo dia ada counter attack Bakal ngasih 70% reduce damage taken buff Selama 2 turn guys Tapi gak bisa di stack ya 70% reduce damage taken guys Jadi udah kayak apa ya Dia attacker tapi kayak tanker ya Kalo ada counter attack ya Keras banget pasti guys 70% reduce damage taken cuy Unique pasifnya ya If counter attack is present on self Attack after granting 10% increase damage dealt Ya jadi makin sakit lagi ya Kalo misalnya dia ada buff counter attack Makanya nanti beberapa hari lagi season 3 Gue pasti ngambil guys ya Charot Clover Academy Ini wajib Buat kalian yang pengen ngambil dia pake kunci Ya saran gue ngambilnya Charot aja sih guys Ya Charot Clover Academy Ya si waifu warna biru ini ya Ini skillnya Ultinya ya kalian baca sendiri lah ya Grand all allies 60% chance untuk counter attack selama 1 turn Dia bisa ngasih buff Counter attack ke 1 party guys Tapi kemungkinannya cuma 60% doang ya Ngasih counter attack ya guys ya Tapi kan tenang guys ya Meskipun si Charot Academy begitu 60% ada si luck guys ya skill keduanya bakal ngasih Counter attack juga ke temen kita yang gak punya counter attack Jadi udah sepaket loh ya ini Luck sama si Charot Academy ya Oke yuk kita lanjut ke kalangan ke 6 Yang wajib diambil ya menurut gue Yaitu magna ceremony guys Ya magna ini attacker warna merah Buat kalian yang mainnya Bunn 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 Wah ini wajib diambil sih guys ya Karena dia di tim Bunn itu mantep abis Skill pertamanya bisa ngasih Bunn ke musuh Ya single target Skill keduanya juga single target Bisa ngasih Bunn juga ke musuh Ultinya guys ya lumayan sakit ya Ya kalian lihat sendiri ya 165% attack dan 165% magic attack ya 165% itu lumayan gede Dan dia bisa ngilangin barrier guys ya Jadi dia ngilangin barrier dulu Baru nyerang ya Mantep gak tuh ya Makanya ini Noelle swimsuit sih Celaka ada ke depannya guys For every instant of continuous burn Damage is an enemy is taking Nah ini yang bikin dia imba banget dan sakit banget ultinya guys ya Jadi untuk setiap burn yang ada di musuh Ya setiap burn Jadi kalau misalnya musuh ada 3 burn Ya itu 1 burn itu bakal dapet 40% increase damage deal Bayangin kalau misalnya musuh ada 3 burn guys Jadi increase damage deal itu berapa? 120% Ya sedangkan basic attacknya aja dia udah sakit banget ya 165% ya Magic attacknya juga 165% Jadi bakal super super sakit ini Dan musuhnya kayaknya sih 90% bakal mati sih guys Kalau di ulti sama sih makna ceremony ini ya Nah gitu kalau misalnya musuh mati Dia bakal dapet extra turn Wah gokil Oke pasifnya juga rada-rada nih guys Jadi kalau misalnya musuh ada burn ya Dia bakal invict stun ya Stun selama 1 turn Gila gak tuh? Ya jadi kalau misalnya musuh ada burn Bakal ngasih stun Jadi itu unique pasifnya At the start of the battle Pada saat battle dimulai Dia bakal ngasih burn ke semua musuh selama 2 turn guys Jadi pertama kali battle dimulai Nah udah semua musuh langsung kena burn semua guys Selama 2 turn Nah ini Buat kalian yang bikin tim burn 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 Ini wajib diambil ya Imba parah guys Makna ceremony Oke jadi itu dia ya guys ya 6 karakter yang wajib kalian ambil di masa depan Ya versi gue Pertama ada Black Asta Kedua ada Noelle Halloween Ketiga ada Charlotte Ceremony Keempat ada Queen of Witch Ya kelima ada Luck Ceremony Kenam ada Makna Ceremony guys Oke terakhir kita akan bahas tier list sebentar ya guys ya Untuk yang di kedepannya ya Untuk yang tier S plus Jelas ya Black Asta Charlotte Ceremony Ada Julius ya juga masih GG ya Ada Noelle Halloween ya Tadi gue udah bahas ya GG banget Sama William ya William itu Sepita kenceng banget guys Sudah gitu dia skill-skillnya juga lumayan banget ya Bagus banget skillnya William Makanya dia wajar sih di S plus ya Dan kayaknya sekarang-sekarang Orang-orang pada comboin si William Sama si Luck ya Kalau nggak si William sama si Mars ya masih ya Oke sekarang yang di tier S Ya ada Charmy Halloween Ya udah gitu ada Finral Ini Finral sama Faltos ini Untuk Team Speed Kayaknya sampai di Jepang pun juga Masih orang banyak yang pake ya Team Speed ya Faltos dan Finral guys Ya ini 2 SR Yang wajib kalian build sih Ya di PVE juga guna banget ini berdua guys Udah gitu ada Makna Ceremony ya Ada Noelle Swimsuit ya Ada Queen of Witch Sama ada Yuno Golden Dawn Ya gue juga suka sama Yuno sih guys Gak tau kenapa gue kalau di Black Clover gitu ya Gue lebih suka Yuno loh Dimandingin si Asta loh guys ya Di Black Clover Untuk jagoannya ya Gue lebih suka Yuno Makanya Yuno nanti juga bakal gue ambil kayaknya ya Oke udah gitu ada di Sense yang hijau ya Ada Final Head Full Ini Final Head Full juga sebenernya Wajib kalian ambil Tapi kalau gue sih Wajib gak wajib Kalau gue sih guys Tergantung Black Crystal gue sih ya Kalau Black Crystal gue banyak Ya gue bakal ngambil Final Head Full Cuma kalau Black Crystal gue dikit Gue pasti ngambil Black Asta guys Feeling gue Black Asta di server kita Nanti bulan depan bakal rilis sih Kayaknya ya Februari Oke ini Mimosa ya Ini juga satu-satunya healer Bisa revive Makanya dia masih di tier S ya Ada Rades juga ya Rades juga bagus Kalau ada kartunya makin bagus lagi Begitu di biru ya teknik ya Tail Lock Clover Academy Ini jelas ya Bagus ya tier S Nanti gue juga bakal ngambil 4 hari lagi Charmy Swim Shot ya Ini SSR ya Ini juga bagus ya Healer ya Ada Ragnar 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 juga mantep Ngasih defense juga Lotus Nah ini bagus banget Salah satu debuffer imba ya Mars juga tetep GG ya Sama Lux Ceremony Lux Ceremony yang tadi gue bahas ya Bagus banget ya Counter Attack-nya ya Oke untuk yang di tier A Ini sebenernya Masih bisa kepake semua sih guys Yang di tier A Ini bagus Asal timnya cocok Jadi gue gak usah bahas satu-satu Yang di tier A ya Tier A ini sebenernya juga Masing-masing bagus banget guys Cuman timnya musti cocok Kalau timnya cocok Ini bisa jadi bagus banget ya Oke teman-teman Saya Miss Inanya Black Clover Mobile guys Semoga bisa membantu kalian Bawa kalian yang ada tambahan Atau masukan Kalian komen aja di bawah ya Thank you teman-teman yang udah nonton Jangan lupa like-nya Jangan lupa komen Jangan lupa subscribe Apa yang belum Kita mulai-mulai-mulai malam ya guys Thank you guys Bye-bye Thank you guys Sudah nonton video ini Jangan lupa untuk like Dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya Sub indo by broth3rmax